Hai Halo healthy friends welcome back to my youtube channel hari ini aku ada Mas Deddy lagi kita mau bahas kesalahan-kesalahan orang melakukan diet nah sebenarnya yang dia jabarin di belakang ini aku selalu ngasih tipsnya itu kok kenapa ini beda apa aku yang salah kebanyakan orang yang expert juga ngasih tipsnya kayak gini aku bukan expert tapi maksudnya orang biasanya kalau misalnya kamu mau baca dari dokter berapa tuh kayak gini di jabarin tapi kata dia salah jadi yang salah siapa langsung tanya aja pertama disclaimer dulu gua bukan dokter bukan alih kesehatan tapi saya mengerti bagaimana caranya sehat jadi kita bagi-bagi aja kita bagi-bagi jadi pertama adalah kita mau bicara tentang diet atau puasa yang salah salah itu ya eh kenapa salah pertama kenapa salah kenapa diet anda salah kenapa puasa anda salah ini kita bicaranya mau puasa Ramadan mau puasa intermittent fasting OCD dan sebagainya tapi salah oke set diet metode dietnya puasa oke tapi saya lagi ke Ramadan kita masuk dulu ke Ramadan banyak orang yang cebetut mukanya ketika habis Ramadan dia puasa tapi dia makin gendut jadi dia bingung saya puasa saya makin gendut ada apa gitu padahal makannya padahal makannya sedikit tapi anda makin gendut kenapa anda makin gendut oke puasa menjadi gendut this is the biggest problem pertanyaannya adalah bukan puasanya yang bikin gendut tapi pertanyaannya adalah apa yang anda makan nah ini apa yang anda makan ketika anda buka puasa ketika anda sahur yang bikin gendut adalah ketika anda menaikkan kadar insulin tubuh anda nah ini mungkin bahasanya orang-orang yang ngerti nih oke tubuh kita itu kalau dimasukkan gula kalau dimasukin gula maka kadar insulinnya akan naik gulanya akan naik bukan dimasukin lemak bukan dimasukin daging tapi dimasukin gula semua karbo itu ada gulanya ya banyak orang yang nggak sadar bahwa karbohidrat nasi kentang sayuran buah itu karbohidrat buah itu karbohidrat nanti kita bahas tentang kenapa makan buah bisa tidak sehat ini pasti bertentangan tapi ada logikanya oke apa yang kita makan pertama yang biasanya anda makan adalah anda kemakan iklan kemakan iklan mengatakan bukalah dengan yang manis dulu sebenarnya ya dulu nih kalau kita bicara sejarah bukalah dengan yang segar bukan yang manis dulu yang segar itu adalah buah-buahan sebelum sebelum buah-buahan itu masuk ke GMO kalau anda tidak tahu GMO itu intinya buah-buahan itu semakin hari semakin dibuat manis jadi genetically engineering kalau dulu nggak kalau sekarang iya seperti itu oke jadi apa yang anda makan kalau anda makannya langsung dengan yang manis kalau anda makannya dengan manis maka insulin anda akan naik insulin anda akan naik kalau insulin anda akan naik maka anda akan butuh makanan lagi ya tambah lapar tambah lapar lagi dan ini manis masukin insulin maka fat anda tidak terbakar tidak terbakar padahal anda sudah puasa sedangkan puasa 14 jam sampai 16 jam makanya di agama semua itu baik banget ketika ngajarin kita puasa karena 14 jam sampai 16 jam itu naikin kita punya growth hormone betul naikin kayak metode diet intermittent fasting or OCD kamu tapi anda rusak dengan makan semua makanan yang manis padahal kelihatannya sedikit padahal sedikit oke ini kalau mau ngomong kelihatannya sedikit ya kita butuh gula itu hanya satu sampai satu setengah sendok teh per hari per hari anda tahu biasanya berapa manusia normal makan gila kalau di itu saya kasih tahu yang normal orang biasa makan saat ini adalah 21-27 sendok teh dan itu baru dari makanan normalnya itu baru dari dari boba boba itu 16 sendok teh betul bayangin nggak bukan artinya anda nggak boleh minum boba ya enggak ya tapi kita bicaranya tentang you want to normalnya kita segini boleh nggak makan manis boleh nggak minum boba dan sebagainya boleh enggak ada masalah tapi kita lihat ini dulu aja gitu nggak ada yang masalah saya juga kadang-kadang minum kadang-kadang oke pertama yang kedua jadi anda udah tahu ya nanti kita kalau mau jelasin ini bisa panjang lebar kalau anda mau tau panjang lebarnya mungkin minggu depan atau anda tonton channelnya aderai lebih jelas aderai akan menjelaskan lebih jelas lagi dibandingkan saya jelasin terus makan sering atau don't skip meal saya kan supaya jangan laporan yang penting makan sedikit porsi kecil orang mengatakan makan dikit atau don't skip meal ini naikin metabolisme oke metabolisme terus di pembakaran terus menurut saya kalau anda makan sering atau don't skip meal tapi setiap makanan anda ada karbohidratnya ada nasi kentang dan sebagainya kalau anda makannya manis tepung maka balik lagi ke menaikan kadar insulin menaikan kadar fat burning fatnya dibuang anyway anda tahu tidak kalau misalnya anda minum alkohol assume anda drink wine gitu malam ini maka jangan berharap anda bakar lemak selama dua hari oh itu itu panjang tuh kalau prosesnya kita mau ngomong ya that's why I don't drink alkohol kecuali ada us oke oke jadi makan sering atau skip meal ya jadi ini bertentangan dengan of course ini bertentangan dengan diet dan kuasa ya tapi orang banyak yang mengatakan makan dikit-dikit aja makan dikit-dikit aja yang penting jangan skip ada satu hal yang kalian lupa lagi ketika kalian masukin karbohidrat atau ketika kalian masukin yang manis atau ini kita bilangnya manis karbohidrat atau karbohidrat kita bilangnya karbohidrat maka insulinnya akan spike up naik ya orang-orang dengan insulin yang naik terus-menerus bisa mengakibatkan diabetes tipe 2 oke ini mengakibatkan diabetes type 2 diabetes tipe 2 artinya insulin resistance jadi anda nggak bisa bakar lagi bukan hanya anda jadi gendut tapi kalau mengakibatkan diabetes anda tidak bisa ngecek oke gua udah tau tuh udah bener itu gue gak tau tapi informasi bagus dong kalau mereka mengatakan tidak masalah tapi kalau dibilang tidak bisa jadi masalah jadi video ini buat cowok penting banget biasanya nonton video aku kebanyakan cewek cowok penting jadi masalah wajib banget oke anda tanya dokter aja ngacek tidak bisa ngecek nanti anda lihat ininya aja lah apa namanya jurnalnya jurnalnya itu pasti don't trust me jangan dengarkan saya anda dengarkan dokter anda saja oke nah gini ketika anda makan makanan yang manis ya maka insulin yang naik ketika insulin yang naik anda akan kenapa anda akan lapar lagi anda akan lapar lagi jadi ada yang namanya wave of hungry nah ini naik nih gitu jadi kayak gini gambarnya anda masukin ini lapar anda masukin ke kalori nah kalau ini beda dengan karbohidrat ya ada masukin karbo-karbo-karbo naik nih dia akan naik lagi sih makin tinggi naiknya anda mau nggak mau masukin lagi karena anda merasa lapar kalau anda puasa atau intermittent ini menurun kalau enggak ini naik lagi naik lagi makanya makanya anda merasa ketika anda makan setelah berapa jam anda lapar lagi anda ngantuk ketika masuk karbohidrat anda lapar lagi ketika masuk karbohidrat anda makan lagi menyimpan gula di tubuh anda ketika anda naik jadi mau apa-apa kalau kita puasa kebalik malah kayaknya tuh kalau jam segini lapar tapi nanti udah jam 4 sore 5 sore kayak udah biasa aja ini ini dia punya wave ini every two hours selama dua jam nah ini ini orang banyak salah mengatakan bahwa ini adalah lapar no it is not lapar beda antara lapar dengan keinginan makan anda merasa lapar karena anda terganggu oleh sebuah hormon yang disebut dengan hormon ghrelin jadi ada namanya hormon namanya ghrelin menyebabkan lapar jadinya ada di video aku kayak beberapa video sebelum ini tuh kita jelasin juga naikin hormon ghrelin nah kalau hormon ghrelin ya naik dia akan merasa lapar Oke semakin lama kalau anda puasakan maka hormonnya akan turun oke kalau enggak ini akan naik terus nih naik terus hormon ini beda antara hormon naik anda merasa lapar dan anda lapar beneran karena kalau anda lapar beneran anda diamkan saja dia hilang eh kalau lapar karena hormon diamkan saja dia hilang tapi kalau lapar beneran tuh yang beneran pusing beneran sakit kepala dan sebagainya tapi karena kurang makan karena kurang makan itu kalori defisit tapi that's by basicnya by latihan lah latihan saya muslim sehari makan sekali pemain 24 jam baru makan ini sampai sekarang juga belum makan karena saya larinya ke intermittent fasting nah tapi kalau nggak makan nanti otot gimana tidak ada masalah dengan otot saya kenapa nggak sekarang dibahasnya oke terus makan non-fat Oh ya kan ada setuju sih ya kan anda kan biasanya banyak orang-orang carinya yang low fat low fat gini bos ketika makanan itu diproduksi eh ini kita ngomongnya panjang lebar bisa ke junk food fast food dan soalnya ketika makanan diproduksi lalu mereka menurunkan fatnya dan supaya tetap enak anda makan berarti harus ada yang dinaikin yang dinaikin apa balik lagi adalah sugar sugar itu yang dinaikin sugernya naik manis naik insulin naik fat tidak dibakar jadi ketika anda menghitung fat itu salah anda takut fat itu salah the fact is fat lemak tidak jadi lemak enggak lu makan lemak nggak jadi lemak bener susu low fat itu sebenernya sugernya lumayan sama aja sama susu normal kadang betul ya orang fat juga enggak ada masalah kan kalau selama good fat kan gitu nanti kita bahas tuh butet-butet tapi intinya fat tidak perlu ditakutin yang ditakutin bukan fat yang ditakutin adalah sugar atau gula Oke jadi makan non-fat is wrong ya dan yang terakhir nih adalah menghitung kalori orang-orang makanya aku suka bingung deh jujur banyak banget DM ke aku Kak eh gitu sehari ini makan kalorinya berapa sekali makan berapa terus minimal berapa maksimal berapa oke nih ya hitung kalori gue nih pakai tracker Garmin enak kan Garmin terima kasih anda sama saya saya tidak dibayar udah 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 oke this is one of the best yang bisa menghitung kalori dan sebagainya however Garmin apakah ini 100% bener no of course not pasti enggak ada memakai Apple Watch apakah 100% bener gitu kalori anda enggak Anda mau pakai Oppo Smartband ada aku mau pakai Huawei Xiaomi pakai tim banget gitu pun kanita itu tidak enggak menghitung kalori anda berapa beneran berapa 100% bullshit-tidak Anda dikasih perkiraannya berapa oke jadi kalau ngitung kalori ini ini tidak ada gunanya Kenapa tidak ada gunanya menurut saya ya sekarang ini ini kita lihat nih kalau anda makan kalori kalau anda menghitung kalori kita itu ngaji 2000-2000 kilo kalau ya sama nih yang ini kita pecah dua yang satu adalah makan daging daging sayur-sayur fat-fat ini contohnya telur telur ya contohnya kayak gitu inilah satu ya 2004 yang satu 2000 kalorinya adalah makan donat-donat pizza bobar ini dua-duanya sama 2000 kalori sama oke sama sekarang ini saya nggak usah merangin Anda coba berpikir dengan analogi Anda kalau kalorinya sama 2000 yang satu daging sayur dan fat yang satu donat pizza dan boba kira-kira logikanya aja yang bikin anda gendut yang dari sini sama-sama ada fatnya sama-sama ada proteinnya juga pasti sama kan pasti terus juga ada karbonya juga sebenarnya lengkap semua ada protein karbonya yang bikin gendut yang mana menurut bodoh-bodoh-bodoh dibawah-bobloknya ada gitu ya yang bikin gendut padahal ini sama nih kan itunya yang didapat asupannya ya nggak ada protein ada fat ada ada tiga hal yang sama ada tiga yang sama tapi apa enggak sama juga jumlah asupannya yang ini balik lagi ke gula yang ini larinya ke protein protein karbonya tapi juga yang red dan lebih karboh 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 dari sayur kanannya beda kok ini bikin gendut ini sebenarnya kalau masih pakai garam ya tapi ini yang paling penting adalah inilah menghitung kalori menghitung kalori-kalorinya sama yang dimakan beda hasilnya beda goblok-goblokannya bensin mobil dikasih bensin premium sama bensin oplosan isinya sama 20 liter buat mobil Anda lebih lebih bagus emang simpolesnya makasih saya tutup loh udah gitu aja jadi kurang lebih kayak gitu penjelasannya dari Mas Deddy karena kan tadi aku sengaja hari ini hadirin Mas Deddy lagi karena mungkin temen-temen kayaknya lebih seneng juga karena ada perspektif baru kan biasanya aku jelasin kan mungkin yang aku jelasin yang aku paham ini kan kalau sama Mas Deddy nambah lagi nih ilmunya karena ada beberapa tadi sebenarnya udah aku pernah jelasin malah yang tips dari aku tapi ternyata bukan tips yang dari aku salah tapi kita ngejalaninnya kadang suka masih salah contohnya kayak puasa tadi dan lain-lain kayak makan jangan skip tapi yang dimakan apa jadi intinya jangan telan mentah-mentah tipsnya tapi kamu perhatikan dulu baik-baik apa yang dimaksud untuk dari penjelasan tips tersebut gitu I'll see you on my next video bye-bye